Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Kalimantan Barat mengatakan, APBN 2022 Kalbar hingga bulan Juni atau semester pertama mengalami defisit sebesar 45,68 persen. Namun, persentase tersebut masih jauh di bawah rasio defisit APBN Kalbar tahun lalu yang berada di angka 65,69 persen. 2018 sebab kita otong sampai di 2022, 2021, trennya semakin mengecil. Nah itulah kebanggaan kita, penyemangat kita semualah. Nantinya daerah atau Kalbar ini on the track memberikan penguatan. Kita memang belum semampu provinsi-provinsi yang kuat atau nasional, tapi sudah semakin membaik karena bisa menekan nilai defisitnya itu. Nah berikutnya yang kita ingin adalah dari belanja tadi. Karena harapannya kalau belanjanya sudah dari sisi pendapatan sudah 40 persen, belanja masih 20-an sekian persen. Itu kan gapnya masih jauh tuh. Yang kita berharap kalau sisi pendapatannya sudah tinggi dari yang dipadukan tadi, sisi belanjanya ini kalau bisa juga mulai tinggi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang makin baik, penerimaan negara hingga Juni 2022 di Kalbar meningkat, tumbuh sekitar 74,14 persen. Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan penerimaan Juni 2021 yang tumbuh 11,57 persen. Sementara itu, realisasi belanja Kalbar hingga Juni 2022 sekitar 3,7 triliun rupiah atau 35,68 persen dari pagu belanja. Nilai itu turun sebesar 17,98 persen dibanding realisasi tahun lalu pada periode yang sama.